Intro Senang ketemu Bapak Ibu, apalagi pembicara disambut kayak rocker gitu ya. Wah saya gak biasa teman-teman ya. Senang bisa ketemu banyak teman-teman disini gitu ya, situasi sudah mulai membaik dan mestinya menambah keberanian untuk datang ke gereja ya. Jangan sampai berani nge-mall tapi ke gereja gak berani. Sedara-sedara stiker ada dipasang, sorry Anda gak punya. Saya bebas COVID-19 dan sudah dites sedara-sedara ya. Tulisan tangan yang jelek itu bukan punya saya, punya saya lebih jelek dari itu. Tapi selalu ingat sedara-sedara kita bebas dari COVID-19 tapi gak pernah bebas dari dosa kan ya. Karena ini tempat untuk Anda bukan tempat untuk orang sempurna gitu ya. Saya izin untuk melepas karena sudah tes sedara-sedara. Gak tahu tes yang keberapa. Sedara-sedara mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk anugerahmu. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerahmu dan terima kasih. Kami sedang memasuki masa-masa di mana kami menjalani masa prapaskah dan kiranya engkau menolong kami untuk mendekat pada salib itu di tengah banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Berbicara lah dan bersabda lah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Sedara-sedara dengan tema diurapi bagiku anointed for me saya ingin membacakan dari Yohanes pasal 12. Sebuah episode penting di dalam pelayanan Kristus sebelum Kristus memasuki Yerusalem dan kemudian dia disalibkan bagi kita. Jadi mari sedara-sedara kita lihat episode-episode akhir dari kehidupan Kristus itu. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan tidak sengaja tidak ditayangkan. Yohanes 12 ayat 1 hingga 8 6 hari sebelum pasca Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin merahinkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Berbahagialah kita saudara-saudara yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Suatu hari minggu saudara-saudara saya berkotbah di satu gereja yang tidak cukup besar separuhlah dari gereja ini dan karena gereja itu kecil maka saya bisa memperhatikan setiap orang yang ada dan suara yang muncul dari bawah terdengar oleh saya walaupun saya berkotbah seperti saat ini apalagi kalau saya berkotbahkan pelan saudara-saudara speed bicaranya enggak berapi-api tapi berair-air santai, kalem maka saya bisa mendengarkan ada suara yang ketika saya berkotbah itu membuat saya terganggu bunyinya adalah cetik 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 sebuah suara yang saya yakin bukan suara Tuhan saudara-saudara suara yang datang dari orang yang hadir nah karena kepo saudara-saudara sambil berkotbah sambil saya arahkan pandangan kayak gini sekaligus mencari sumber suaranya dimana sih siapa sih yang ngomong saudara-saudara siapa sih yang mengeluarkan suara itu dan saya melihat ke istri saya di satu titik yang dia ngelirik ke satu tempat yang lain dan saya segera melihat ada seorang bapak saudara-saudara duduk di kursi mendengarkan kotbah saya satu kaki diangkat dan dia tengah memotong kukunya dan disitulah asal suara cetik 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 nah bayangkan anda saya seorang pengkotbah apakah anda akan terganggu atau tidak saya gak pengen baper saudara-saudara saya gak ingin gimana tapi saya khawatir habis ini dia potong kuku kaki sebentar lagi pedikur manikur krimbat di gereja saudara-saudara bayangkan saudara-saudara kayak begitu dan ketika ibadah selesai saya ngobrol dengan beberapa anggota jemaat aktivis dan pengurusnya lalu saya sampaikan tadi ada seorang bapak yang baru saya cerita kayak begitu sudah dipotong ngangkat kakinya ya motong kukunya ya iya oh itu sudah biasa Pak WP wow itu zaman sebelum pandemi kalau di rumah kita nonton streaming online motong kuku motong rambut treadmill sambil makan ya mungkin terasa biasa tidak banyak menimbulkan rasa bersalah walaupun tidak proper tetapi ini ibadah on-site kayak begini dan saya berkata kepada mereka sudah ditegur belum ini kan jemaatnya orang lain kalau saya negur nanti terlalu keras kan gak enak dan jawaban ini saya dengar Westolah Pak Jarnoai subtitle di bawah kalau anda gak ngerti bahasa Jawa ya Sudahlah Pak biarkan saja lebih baik dia tetap ke gereja dan motong kuku daripada dia sama sekali tidak ke gereja ini jemaat orang lain saudara-saudara saya tidak bisa negur saya gak bisa ngomong apapun tetapi saya menangkap hal yang hakiki disitu sesuatu hal yang dilakukan dengan semangat minimal minimal minimalis saudara-saudara rumah minimalis keren ruko minimalis keren tetapi ibadah penyembahan minimalis oh berarti ada sesuatu yang salah dan keliru dan sesuatu yang salah dan keliru itu dibiarkan maka yang bisa terjadi adalah dari yang minimalis ini akan menjadi lebih minimal dibiarkan lama-lama dia motong kuku kuku sebelahnya lama-lama dia juga bisa nawarin pengkotbahnya bapak mau dipotong kukunya sembari kutbah keren kan saudara-saudara sesuatu yang minimalis ketika dibiarkan lama-lama akan makin turun dan rasanya ibadah itu penyembahan itu hanya menjadi sebuah tempat dimana tubuh itu hadir tetapi pikiran dan perasaan tidak hadir disitu jadi bertitik tolak dari kisah pengurapan Yesus saudara-saudara mari kita memeriksa apa yang seharusnya terjadi ketika kita sujud datang menyembah kepada Kristus dengan semangat seperti apa penyembahan itu harus dilakukan agar tidak minimal makin lama makin turun makin turun makin gak karuan kehadiran anda dan saya hanya menjadi sebuah kehadiran ragawi tubuh tetapi tanpa pikiran dan hati yang sepenuhnya ada disitu saudara-saudara yang pertama penyembahan yang sejati yang ditunjukkan oleh teks kita tadi adalah lahir dari hati yang telah ditransformasi oleh kasih ilahi penyembahan itu tidak pernah merupakan hanya hasil sebuah kebiasaan liturgi sesuatu yang agamawi tetapi dia selalu mulai dari hati yang sudah ditransformasi oleh kasih ilahi lihat peristiwa pengunapan ini saudara-saudara Alkitab mencatat peristiwa ini dilakukan oleh Maria yang mengambil setengah kati kurang lebih 300 graman dan yang diambil adalah minyak narwastu parfum bahasa sekarang bayangkan parfum seberat 300 graman bukan tempatnya tetapi isinya seharga 300 dinar satu dinar adalah upah pekerja kasar dalam sehari di Surabaya anggaplah 50 ribu 300 dinar x 50 ribu sama dengan tidak butuh jerimpolin kan matematika itu mudah bukan? bukan saudara-saudara hitung sendiri 50 ribu saudara-saudara kalikan 300 saya tadi udah ngitung hasilnya 15 juta bayangkan sebuah parfum seharga 15 juta kalau dia ada di rumah anda itu pembantu anda mau nyentuh pun anda berkata pada hari kamu menyentuhnya kamu akan mati 15 juta saudara-saudara bahkan ketika suami anda yang akan memegang jangan korapla dan pegang 15 juta dan itu saudara-saudara ditumpahkan dari bejana seperti ini bagi kristus dan alkitab mencatat saudara-saudara Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya pernah tahu orang yang pacaran dan bucin banget tahu dong barangkali anda kayak begitu tapi pernah tahu seorang perempuan yang saking bucinnya pacarnya habis treadmill keringatan lalu bilang tak seka dengan rambutku minumannya tumpah tak seka dengan rambutku saudara kalau sesuatu yang sangat mahal dan kemudian ada tindakan dimana diri itu dipersembahkan pada waktu itu perempuan harus menutup rambutnya dengan cadar dan ini dibuka dan sesuatu yang dipandang berharga bagi perempuan itu dipakai untuk menyekak dengan rambut maka kita tahu itu sebuah tindakan penyembahan yang totalitas yang gak minimalis yang seluruh apa yang dimiliki diberikan karena ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa perempuan-perempuan Yahudi itu mengumpulkan sedikit demi sedikit parfum itu untuk pernikahannya kelak dan sekarang semua dipersembahkan kepada Kristus dengan gestur penyembahan yang memberikan seluruhnya maka kita tahu saudara-saudara pasti ada alasan yang besar yang menyebabkan Maria melakukan penyembahan yang luar biasa itu dan ada hati yang terluah ditransformasi oleh kasih ilahi dan di ayat pertama dari bacaan kita terbaca itu enam hari sebelum pascah Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati ya ada sebuah hati yang telah ditransformasikan oleh Kristus saudara-saudara ada sentuhan Tuhan yang pernah dialami bahwa Kristus pernah membangkitkan Lazarus saudaraku itu dari orang mati dan sekarang Kristus mampir lagi menuju saat-saat akhir ke Yerusalem maka inilah saatnya untuk melakukan sebuah penyembahan yang sejati bukan karena ingin mendapatkan sesuatu tetapi karena sudah mendapatkan segalanya di dalam Kristus penyembahan selalu dimulai dari hati yang telah ditransformasi kasih ilahi dan ingin memberi sesuatu yang terbaik yang maksimal kepada Kristus saudara apa yang mirip dengan penyembahan tetapi sebenarnya bukan penyembahan apa yang sama-sama bisa orang hadir di satu tempat tetapi sebenarnya dia tidak sedang menyembah saudara-saudara banyak orang melakukan gestur penyembahan tetapi sebenarnya dia memancing sesuatu Anda tahu saudara-saudara apa itu memancing bukan? biasanya kalau Anda memancing ikan saya kalau gabut memancing ikan saudara-saudara maka saya bawa umpan cacing jangkrik atau umpan buatan umpan besar atau kecil saudara-saudara umpan itu kecil tidak mungkin umpan segini memang mau mancing buaya darat umpan itu pasti kecil kan saudara-saudara tidak mungkin umpan itu besar tetapi diharapkan dapat yang kecil atau besar yang besar umpannya cacing dapatnya ikan segini harapannya kan begitu kalau bisa dapat sebelum yang punya empang datang dan kita lari berapa banyak orang memperlihatkan gestur penyembahan hadir di dalam ibadah di gereja tetapi dia tidak sungguh menyembah dia tidak ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan tetapi dia sedang memancing Tuhan dengan umpan yang kecil yang bernama persembahan dengan umpan yang kecil yang bahkan bernama perpuluhan dengan umpan yang kecil yang bahkan bernama kesetiaan untuk melayani dan dia mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan dan itu seringkali materi jadi memenyembah dengan mentalitas seorang pemancing Tuhan lihat entah aku sungguh-sungguh jangan lari jangan lupa besok kasih cuan besok aku mau take profit kalau bisa yang besar dan berapa banyak orang Kristen seperti ini dididik oleh gereja-gereja tertentu dengan mentalitas seperti itu kalau kamu datang kamu akan beroleh kesembuhan kalau kamu datang kamu akan beroleh beripat kali ganda dan sebelum persembahan teksnya adalah kalau kamu memberi kamu akan menerima lebih banyak lagi ini mentalitas seorang pemancing bukan seorang penyembah seorang pemancing ingin dapat sesuatu yang lebih besar seorang penyembah dapat yang terbesar yaitu Kristus maka tak berikan sesuatu kepadanya yang sebenarnya tidak sepenuhnya bernilai di matanya bukan tidak akan cukup untuk mengganti pengorbanan Kristus bagi kita makanya tadi kami di belakang bercanda habis ini di Gibion dikasih tulisan dilarang memancing di sini hanya khusus untuk yang menyembah Tuhan Yesus berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamut jadi harus milih mengabdi kepada Allah menyembah Allah atau sebenarnya kita rindu untuk mendapatkan lebih banyak uang tetapi orang Kristen modern menggabungkan keduanya kalau kamu mengabdi kepada Allah kalau kamu jadi murid maka dari murid kamu akan naik jadi sultan kita kita ditawarkan oleh pengajaran yang kamu dapat ini itu pasti kamu dapat dan itu mempengaruhi semangat beberapa orang terlihat menyembah terlihat usuk terlihat ini tetapi sebenarnya dia memancing sesuatu yang lebih besar terjadi di dalam kehidupannya dan hasilnya uang dan nanti kalau gak dapat komplainnya kemana komplainnya kayak ngajarin enggak komplainnya ke pendeta gereja sebelah termasuk ke GKI ngagel ke Pak WP kenapa saya gak dapat ini itu pak kenapa saya gak dapat begini begitu saya gak ngajarin kayak gitu kenapa gak komplain kesana jawabannya kalau komplain kesana nanti akan dibilang kurang iman nanti akan dibilang kurang banyak nah saya pengen dengar jawaban bapak apa dan jawaban saya adalah siapakah kamu berani memancing dari Allah yang maha tinggi sang pemilik kehidupan pantes gak itu kalau kamu bilang kurangnya saya apa kurangnya cuma satu mohon maaf kurang ajar memakai memakai tindakan tindakan yang religius persembahan pelayanan untuk mendapatkan berkat jasmani yang lebih besar dari dia itu memancing bukan menyembah menyembah selalu mulai dengan kesadaran siapakah saya sehingga kristus mati bagi saya dan kalaupun saya bisa memberikan totalitas semua yang saya berikan itu tidak ada sebandingnya dengan pengorbanan kristus karena itu hati saya meluap dengan syukur karena itu saya sadar bahwa penyembahan adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan karena pengorbanan kristus dan saya lakukan sepenuh hati saya lakukan dengan seluruh keberadaan saya bukan hanya tidak potong kuku di gereja tetapi dengan seluruh intensitas diri saya dan saya berikan semuanya karena dia telah memberikan semuanya di dalam kristus yang kedua saudara-saudara yang kita pelajari dari peristiwa pengurapan ini adalah penyembahan yang sejati yang bukan memancing dan egocentrisme keterpusatan pada diri itu tidak bisa jalan bareng mereka tidak bisa jadian mereka akan saling mengucapkan satu dengan yang lain hati-hati di jalan mereka tidak pernah bisa jalan bareng saudara-saudara tahu ketika tindakan penyembahan yang sejati itu dilakukan oleh Maria ada yang komplain yang komplain juga murid Yesus namanya Judas Judas komplain dan dia memprovokasi murid yang lain dalam catatan Injil lewat perkataan mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin komplain yang masuk akal komplain yang rasional komplain yang menunjukkan rasa kemanusiaan tetapi Alkitab memberi catatan hal itu dilakukannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya jadi bayangkan saudara-saudara Judas ini berjalan bersama Kristus melihat mujijat Kristus mendengarkan ajaran Kristus tetapi pada saat yang bersamaan semua itu tidak mengubah kehidupannya karena dia bersikap egocentris berpusat pada diri ketika dia melihat orang banyak Yesus melihat dengan perspektif belas kasihan dia mungkin melihat dalam perspektif barangkali nanti ada yang memberi uang untuk pelayanan barangkali ada uang yang bisa kuambil ketika Yesus berpikir tentang manusia dia berpikir tentang taking profit ketika Yesus berpikir tentang melayani dan mengasihi manusia dia berpikir bagaimana mengambil cuan berjalan bersama Yesus melihat semua mujijat Yesus mendengarkan segala sesuatu yang Yesus katakan tetapi itulah dosa yang membuat manusia berpusat pada dirinya egocentris pusatnya adalah diri dan semakin dia memasuki Yerusalem dia semakin sadar bahwa pelayanan Kristus akan berakhir dan kalau bisa mengambil uang lebih banyak tentu akan lebih baik bukan jadi saudara-saudara krisis kehidupan itu akan mengungkapkan apa atau siapa yang sebenarnya bertahta di hati kita kalau hidup lurus mulus investasi lancar dapat pacar muda bisnis sukses gak kelihatan siapa yang ada di dalam hati atau pikirannya yang kelihatan cuma Pak WP ayo makan yuk ngopi mau kemana pak kemana pun oke hidup lagi baik Tuhan itu baik sama saya untungnya banyak semakin banyak untung semakin berkata Tuhan itu baik pada saya gak kelihatan saudara-saudara tetapi perhatikan ketika situasi susah di dalam masa pandemi ketika investasi gagal ditipu orang ketika mengalami sakit-penyakit dan yang lainnya kemudian yang muncul pertanyaan adalah Pak WP saya kurangnya apa sih saya sudah ikut Tuhan saya sudah pelayanan kok diizinkan sakit kok diizinkan rugi kok diizinkan ditipu orang kalau gitu apa bedanya saya ikut Tuhan dengan saya gak ikut Tuhan gak ada bedanya kan Pak nah ketika situasi terguncang maka arpa yang ada di dalam permukaan itu muncul keluar dan baru kelihatan ternyata dia berjalan mengikut Tuhan dia menyembah Tuhan tetapi semuanya diukur dari egonya saya dapat apa saya untung apa saya untung berapa kalau ini tidak memberikan sesuatu yang baik bagi saya buat apa saya ikut Tuhan sampai pernah ada yang datang dan berkata begini pokoknya Pak sampai minggu depan saya gak dapat uang yang saya butuhkan bye-bye sama Tuhan saya pergi darinya minggu ini minggu ini saya masih mau datang ke gereja persembahan korting 50% supaya dia tahu saya serius minggu depan kalau tidak terjadi saya pamit dari gereja beribadah ikut Yesus tetapi guncangan kehidupan menunjukkan bahwa semua tentang dirinya tentang keuntungannya tentang rupiahnya tentang kesehatannya tentang kemakmurannya penyembahan sejati dan egocentris mediri dan tindakan memancing tadi gak pernah bisa jalan bersama tetapi saya juga mendapatkan sesuatu hal yang menarik di masa pandemi ini saudara-saudara di akun instagram saya yang pelayanan yang atp dtwb yang satunya untuk kepentingan yang lain saudara-saudara suatu kali ada yang DM begini pak pendeta tolong doakan saya mami masuk rumah sakit nah saya kan gak 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 tahu ini siapa kan saudara-saudara ya karena yang DM kan bukan cuma dia maka saya jawab dengan emotikon berdoa gini ya kurang lebih beberapa waktu kemudian dia DM lagi ada gambar Nissan dan nama perempuan ini bukan Nissan mobil saudara-saudara Nissan yang dikuburan nama perempuan dan dia berkata mama RIP rest in peace saya jawab dengan emotikon nangis ini udah kayak berapa abad yang lalu manusia gak pakai kata-kata pakai gambar hierogrip gitu lebih praktis lebih taktis saya masih belum sempat nanyain lebih lanjut saudara-saudara kurang lebih beberapa saat lewatin bulanan gantian dia berkata doakan papa 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 sakit apa nak sakit seperti mama yang lumrah di alami orang pandemi oh saya juga udah ngerti oke ya kamu udah kehilangan mama kita doa untuk papa eh gak nyampe satu bulan atau satu setengah bulan saudara-saudara dia upload lagi gambar kali ini nama pria papa RIP juga nah saya pasang emoticon nangis terus lebih praktis daripada aku menangis berderai mengingat apa yang terjadi saya pendeta bukan anak senja nah di titik itu beberapa saat kemudian saya menghubungi lebih lanjut kamu kehilangan papa kamu kehilangan mama umurmu berapa kamu tinggal bersama siapa aja kamu bisa hidup dan dijawab umurku 15 tahun pak pendeta adikku 12 tahun aku tinggal di kota ini gak kenal siapa-siapa tapi syukur pada Tuhan papa mama kasih warisan dalam hati materai juga anak ini dan saya tanya banyak gak warisannya berapa banyak pendetanya juga gak kalah materai dan kemudian dia menjawab untuk makan cukup untuk sekolah cukup tapi yang terbesar adalah sebelum papa mama kena pandemi di awal masa pandemi papa dan mama membawa kami mengenal Kristus aku udah dibaptiskan pak pendeta di gereja ku adikku juga sudah pak pendeta jadi kemarin ketika aku lihat potret papa mamaku aku nangis aku yatim pihatu doa untuk kesembuhan Tuhan tidak jawab sesuai keinginan doa pak pendeta doa teman-teman lain juga tidak dijawab dengan kesembuhan aku lihat potret mereka aku nangis pak pendeta tapi adikku bilang C lihat lebih atas potret orang tua pak pendeta di atas ada salib adikku yang ngomong lihat lebih atas C lihat salib itu Tuhan gak ninggalin kita kok walaupun papa mama pergi aku nangis bareng sama adikku walau susah pak pendeta aku percaya walau doa tidak terjawab sesuai keinginanku aku percaya Tuhan tidak ninggalin aku 15 tahun ketika hidupnya digoncang sama Tuhan ketika orang lain bisa menjadi pahit dan begitu marah lihat ke atas sedikit lihat salib itu 15 tahun mengajar saya tentang apa arti menyembah yaitu menempatkan dia di pusat kehidupan bahkan ketika kehidupan tak sesuai harapan bahkan ketika doa tak terjawab tidak ada lagi ego sentrisme yang ada adalah Tuhan di hati Tuhan di tahta hatinya jadi ketika krisis ini mengguncang hidup anda apa yang kemudian muncul ke permukaan kekecewaan kemarahan yang semuanya hanya karena segala urusan pribadi itu tidak tergenapi menggugat marah dan hanya untuk memperlihatkan bahwa selama ini kita tidak sungguh menyembah selama ini kita memancing dia Allah yang mahal tinggi selama ini kita ternyata tidak mengikut dia hanya ikut segala macam acara tetapi egocentrisme masih bertakta disini lihat salib itu dia yang penuh kemuliaan datang sebagai manusia dan sebagai manusia dia hidup sebagai seorang hamba hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib untuk apa untuk menebus dan menyelamatkan anda dan saya dan dihadapan salib itu apa yang terlalu berharga untuk dipersembahkan apa yang terlalu berharga untuk diberikan apapun itu tidak akan sebanding dengan Kristus yang ada di sana dan Kristus yang disalib yang ditransformasi yang mentransformasi hidup kita itu layak menerima pujian dan penyembahan kita yang terakhir saudara-saudara kalimat favorit para pendengar kotbah terakhir termasuk oleh pengkotbahnya penyembahan yang sejati dia tidak pernah menunda-nunda untuk menyatakan bakti saudara-saudara Alkitab menggambarkan Maria sebagai sosok yang dekat dengan Kristus mendengarkan ajaran Kristus sampai Martha saudaranya komplain kok dia duduk diam kok gak bantuin si konsumsi Tuhan suruh dia bantuin si konsumsi si konsumsi sudah angkat anduk putih ini kok dia disitu kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia telah mengambil bagian yang terbaik seserah bukan tidak mungkin Maria sudah tahu apa yang akan terjadi pada Kristus Kristus sudah berulang kali mengatakan bahwa apa yang akan terjadi di dalam akhir pelayanannya dan dia melihat bahwa inilah momentum terbaik yang tidak akan datang lagi untuk menyatakan bakti kepada dia makanya ketika peristiwa itu terjadi Yesus menjawab dan berkata biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku kalau biasanya seseorang diurapi menjadi raja menjadi imam menjadi nabi atau menjadi jabatan yang lain Yesus sadar bahwa dia diurapi untuk mati dan dan Maria mengambil momentum terbaik itu yang tidak pernah terulang untuk menyatakan bakti kepada Kristus hati yang telah ditransformasi itu tidak mengenal janji nanti hati yang telah ditransformasi itu tidak akan bilang kalau saya sudah besar kalau saya sudah ini dan itu saya akan memberikan hidup saya kepada Kristus tidak hati yang ditransformasi itu tidak mengenal janji ia akan segera beraksi kini dan disini ada satu titik di dalam hidup saya saya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus dan keputusan itu menyebabkan saya ditinggalkan sekaligus juga meninggalkan komunitas kelompok teman-teman tertentu berat saudara-saudara karena mereka sudah jadi teman baik koncoplek orang Jawa Timur bilang sudah sangat dekat saudara-saudara tetapi ketika saya mengambil langkah untuk mengikut Kristus dengan sungguh beberapa teman marah beberapa teman merasa terkianati mereka mencacip maki mereka berkata jadi pendeta saja sekalian saya tidak tahu itu nubuatan ternyata tapi ada satu teman yang berkata kepada saya jalanmu benar bro kalau dalam bahasa sekarang pakai brusis jalanmu benar bro tetapi aku enggak mau terlalu cepat kayak kamu hidup ini masih banyak hal yang bisa kita lakukan masih banyak kenikmatan yang bisa kita raih nanti kalau aku sudah puas aku hubungi kamu ya kan kata orang gitu saudara-saudara hidup ini penuh cobaan harus dicobai satu-satu kan supaya habis dia berkata seperti itu satu-satunya orang yang saya ingat berkata langkamu benar bro tetapi kamu kecepatan nanti kalau aku sudah puas aku akan hubungi kamu cukup waras kan saudara-saudara yang dia katakan kan betul kan setidaknya dia tidak mencacimaki saya lalu kami berpisah beda sekolah dan ini terjadi di zaman belum ada hp sama sekali yang ada telpon rumah berdering jam 11 malam saya angkat suara seorang teman yang berkata dari telpon umum segera datang ke tempat ini temanmu si itu ingin ketemu cepetan ya cepetan ini serius enggak bercanda maka saya ambil motor saya saya pacu ke titik tertentu saudara-saudara menjelang titik itu saya lihat kok sudah ada banyak orang berkerumun ada mobil-mobil yang kemudian diparkir perasaan saya enak begitu saya parkir motor saya seorang teman lalu menarik tangan saya dan membawa saya menembus kerumunan itu hanya untuk menemukan teman saya yang berkata jalanmu benar bro tetapi terlalu cepat nanti aku akan ikuti jalan pria itu saudara-saudara tergeletak di aspal darah keluar dari hidung dari telinga dari mulut udah enggak bisa ngomong tangannya mencoba dan kemudian saya pegang genggam erat dan di sebelah saya bilang dia tadi jatuh saya lihat darah begitu banyak saya tahu barangkali hidupnya enggak lama lagi dan terngiang perkataan itu langkahmu benar bro tapi kamu terlalu cepat nanti kalau aku sudah puas dengan segala yang ada aku hubungi kamu terdengar masuk akal tetapi sebenarnya ada kesombongan di situ seolah-olah hidup dan mati kita kita yang pegang seolah-olah hidup dan mati kita ada di tangan-tangan kita seolah-olah kita bisa menentukan aku mau menikmati semuanya dan di titik tertentu aku akan mengikut Tuhan sebuah kesombongan yang hidup di situ yang barangkali menjadi penanda bahwa Kristus tidak menjama hatinya atau dia mengeraskan hatinya terhadap jamahan Kristus itu dengan kesombongan yang bercokol di dalam hatinya suara ambulan mendekat petugas medis minta diberi jalan dan itu saat terakhir saya melihatnya menjadi peringatan keras bahwa kalau Kristus sudah mentransformasi hati dan hidup kita kita tidak akan berkata nanti kalau aku sudah sukses nanti kalau aku sudah menikah nanti kalau aku sudah punya semuanya hati yang ditransformasi kasih ilahi itu akan berkata saat ini dan disini ku beri yang terbaik karena Kristus telah diberikan Bapak diurapi dan mati bagiku peristiwa pengurapan itu sedara-sedara mengingatkan kita bahwa Kristus anak tunggal Bapak diurapi untuk mati sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak dari Bapak yang di surga bukan karena kita layak dan pantas tetapi karena salib itu yang telah diberikan bagi kita lihat ke atas sedikit lihat salib itu lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah ketika kehidupan mengecewakan ketika kehidupan tak sesuai harapan ingat yang dikatakan anak itu lihat lebih atas C lihat atas dikit ko lihat lebih atas Bapak Ibu lihat salib itu dan ingatlah ada seorang yang telah diurapi bukan untuk jabatan yang bergengsi tetapi ada yang diurapi untuk mati padahal seharusnya kita yang harus mati hati yang telah dijama oleh kasih ilahi itu adalah hati yang ingin memberi yang terbaik kepadanya hati hati yang telah dijama oleh kasih ilahi itu adalah hati yang kemudian mengenyahkan semua ekosentrisme dan Tuhan bertahta disini dan hati yang telah ditransformasi itu adalah hati yang tidak pernah berjanji nanti tetapi kini dan saat ini aku menyatakan baktiku kepada dia yang tersalibkan gantiku mari kita berdoa terima kasih Terima kasih.